Sedangkan, arti healing atau yang biasa disebut dengan self-healing adalah proses pemulihan diri dari luka batin dan pengalaman yang tidak menyenangkan yang mempengaruhi psikologis. Itu menurut psikolog. Tapi kalau menurut muda mudi zaman now, healing diartikan sebagai mencari hiburan sesaat untuk menghindar dari permasalahan. Gimana? Familiar? Ya, ini kan emang ngomongin kamu. Nah, self-healing tadi seringkali muncul karena kalian merasa punya masalah dengan mental health. Padahal itu bisa aja cuma self-diagnose. Kebiasaan melakukan self-diagnosis seharusnya kita hindari. Karena penegakan diagnosis tidak dapat dilakukan secara sembarangan dan hanya dapat dilakukan oleh para ahli saja. Ya iyalah, mereka kan belajar 8 tahun untuk bisa mendiagnosa. Lah kamu cuma 8 menit baca di internet udah self-diagnosis? Dek, si paling ngerti emang. Sebenarnya wajar aja kalau kamu merasa ada yang salah dari diri kamu. Tapi kalau kamu merasakan sedih, putus harapan, dan perasaan tidak berharga selama kurang lebih 2 minggu, segera cari bantuan medis profesional ya. Jangan malah cari ramalan jodiak. Kayaknya aku mudain banget deh. Wajar gak sih soalnya aku gemini. Terima kasih. PEMBICARA 1 Terima kasih. Terima kasih.